Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Terkait hasil sidang hari ini Sidang kasus Habib Rizik Terkait kasus kerumunan teman-teman Dan pada akhirnya teman-teman Hari ini adalah hari kemenangan dari Habib Rizik Kemenangan dari pengacara Kemenangan dari simpatisan Habib Rizik Kemenangan umat Islam Bahwa hari ini teman-teman Majelis Hake membuat penetapan Mengubah sidang online menjadi offline Kalau kita melihat kemarin itu Memang ada hal yang kontroversial sekali Terkait sidang online Ada pengacara yang tidak boleh masuk Kemudian Habib Rizik ini Mengatakan bahwa dia dipaksa Didorong, dihinakan Dan hari ini Hake membuat keputusan Yang saya pikir cukup adil Dari keberatan-keberatan yang disampaikan Habib Rizik juga Para terdakwa Yang merasa dirugikan dengan sidang Yang disebut dengan sidang virtual Atau sidang online Hari ini pihak Majelis Hake membuat penetapan Bahwa sidang akan diubah menjadi sidang offline Namun sidang akan dilakukan mulai pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Jadi Jumat depan ini Habib Rizik akan hadir di persidangan Akan hadir di depan Majelis Hakim Dan juga dengan Ustadz Sobrilu Dan kawan-kawan Juga akan hadir pada hari Jumat Dengan sidang langsung di hadapan Majelis Hakim Dan ini saya pikir satu kemenangan Karena awalnya ini terjadi Perdebatan yang cukup serius Bia Jaksa penuntut umum Ini minta Supaya sidang itu tetap sesuai dengan agenda Dilakukan secara online Secara virtual Namun Bia Habib Rizik mengatakan bahwa Sidang secara online banyak kendala Terutama pada sinyal Karena suaranya itu kadang nyambung Kadang tidak Dan gambarnya juga kadang pecah Sehingga ini menjadi tidak enak Namun teman-teman Ada alasan yang saya pikir masuk akal Dari Habib Rizik Kenapa sidang harus dilakukan secara offline Karena menurut Habib Rizik teman-teman Dari sidang-sidang ini Pada akhirnya Ini yang akan berimplikasi Yang akan menanggung risiko Adalah Habib Rizik siap Ada tuntutan Ini ada yang 10 tahun Ada yang 6 tahun dan sebagainya Banyak tuntutan yang itu berlapis Yang diajukan oleh Bia Jaksa Nah karena efeknya Akibatnya yang menanggung Habib Rizik Maka Habib Rizik minta Supaya Majelis Hakim Membuat penetapan Terkait sidang itu Harus dilakukan dengan Secara offline Dengan secara langsung Tidak dengan online Karena ini menyangkut status Habib Rizik Dan ini adalah bukan Persoalan yang ringan Bukan persoalan yang sederhana Karena kasus protokol kesehatan Kasus kerumunan ini Berimplikasi kemarin itu Menurut Habib Rizik Akibatnya diantaranya adalah Ada 16 karya FBI yang tewas Karena menjaga Habib Rizik siap Dan ini adalah perkara yang serius Karena itu Habib Rizik minta Perkara ini harus juga dilakukan dengan serius Caranya adalah Dengan tatap muka langsung Karena dengan tatap muka langsung Habib Rizik akan lebih mudah Untuk menyampaikan Bantan-bantannya Argumentasinya Mudah menyampaikan data dan fakta Di depan Majelis Hakim Ini sangat masuk akal Awalnya kalau kita lihat Di persidangan tadi teman-teman Kenapa harus dilakukan sidang itu Secara online Karena ini menyangkut Pandemi virus corona Jadi pihak Hakim itu khawatir Kalau sidang itu dilakukan secara Offline secara langsung Dikawatirkan nanti akan ada kerumunan Karena bagaimana juga Habib Rizik adalah seorang tokoh muslim Yang punya banyak pengikut Dikawatirkan nanti simpatisannya Pengikutnya akan datang Di pengadilan negeri Jakarta Timur Dan akan membuat kerumunan Ini yang dikhawatirkan Tetapi Alasan yang disampaikan oleh Hakim Ini juga Diberikan argumentasi yang cukup masuk akal Dari pihak Munarman Pihak dari Pengacara Habib Rizik Sihab Nah kalau berbicara Tentang protokol kesehatan Bahwa sidang itu Kenapa harus Offline Harus tetap muka Karena Pihak Munarman ini Memberikan argumentasi Sekarang itu Sekolah-sekolah itu Belajarnya itu Sudah dimulai Untuk tetap muka Jadi Siswa sekarang itu Sudah mulai masuk kelas Jadi Seperti normal Seperti biasa Namun tetap Menjaga protokol kesehatan Nah kalau sekolah saja Anak-anak saja Ini bisa belajar Tetap muka Yang jumlahnya cukup banyak Anak-anak satu kelas Apalagi satu sekolah Jumlahnya cukup banyak Tetapi kenapa Sidang Habib Rizik ini Kok tidak bisa dilakukan Secara Offline Secara tetap muka Padahal anak-anak sekolah Yang bisa jadi rentan Terhadap penuluhan virus corona Itu pun bisa Dilakukan Sekolah tetap muka Belajar tetap muka Tetapi kenapa Habib Rizik tidak Nah Argumentasi-argumentasi Yang disampaikan oleh BIA Habib Rizik Maupun pengacara ini Sangat masuk akal Sangat masuk akal Nah kalau bicara Simpatisan Yang datang di luar sana Itu ada Bagian Satgas Yang menangani itu Bukan Tugas Atau bagian dari Jaksa Yang mengurusi Terkait protokol kesehatan Bagi simpatisan Habib Rizik Yang datang Ke pengadilan negeri Jakarta Timur Ini sangat Masuk akal Alasan yang disampaikan Oleh Munarman Dan kawan-kawan Karena Jaksa itu Urusannya Di penuntutan ini Di dalam ruangan sidang Tidak perlu mengurusi Di luar sidang Di luar sidang Sudah ada yang mengurusi Yaitu Satgas Protokol kesehatan Malah hari ini Teman-teman Ada sekitar 1.400 Keamanan Yaitu gabungan Dari TNI Polri Yang Mengamankan Sidang Habib Rizik Cukup banyak Jadi Tim gabungan ini Cukup banyak Mengamankan Nah Kalau sudah ada Pengamanan Ini kan Juga bisa diantisipasi Terkait kerumunan Apalagi Teman-teman Tadi Habib Rizik Sudah menyampaikan Tim bawahnya Agar simpatisannya Tertip Menjaga protokol kesehatan Jika Ini mengikuti Sidang Di luar Pengadilan negeri Jakarta Timur Tetapi Alangkah baiknya Memang simpatisannya Ini tidak perlu Datang ke Jakarta Timur Lebih baik di rumah Melihat secara Online saja Di rumah Jadi tidak perlu Ke Pengadilan negeri Jakarta Timur Jadi ini teman-teman Alasan yang disampaikan Sehingga Hakim hari ini Menetapkan Bahwa Sidang mulai Jumat Jumat Akan dilakukan Secara offline Secara tatap muka Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Bacakan berita Dari kumparan Karena Kalau kita bicara Tentu harus ada Dasarnya Harus ada datanya Maka datanya Ini akan Saya bacakan Teman-teman Dari kumparan Hakim batalkan Sidang online Habib Rizik Akan sidang offline Di pengadilan negeri Jakarta Timur Kita baca Beritanya teman-teman Hakim mengubah Penetapan sidang online Kasus kerumunan Habib Rizik Sihab Dengan demikian Habib Rizik Akan hadir Secara langsung Di pengadilan negeri Jakarta Timur Pada sidang selanjutnya Menetapkan Satu Mengabulkan Permohonan Pemohon Dua Mencabut kembali Penetapan Tentang penetapan Sidang secara online Ujar Ketua Majelis Hakim Suparman Nyopa Dalam persidangan Di pengadilan negeri Jakarta Timur Selasa 23 Maret 2021 Jadi Penetapan yang pertama Ini adalah Mencabut Terkait Sidang secara online Kemudian teman-teman Memerintahkan penuntut umum Menghadirkan terdakwa Pada setiap Hari sidang Ibu Hakim Keputusan ini Diambil setelah Hakim melakukan Musyawarah Terkait adanya Surat permohonan Dari pihak Penasihat Hukum Habib Rizik Sejak awal Persidangan dibuka Pihak Habib Rizik Memprotes Keputusan Hakim Menetapkan sidang Secara online Habib Rizik Memang dihadirkan Secara virtual Dari ruang Baris Grim Jadi kemarin itu Memang Habib Rizik Datang Sebelum sidang ini Karena dipaksa Didorong Dihinakan Habib Rizik Marah pada waktu itu Karena tidak memperlakukan Seorang terdakwa Dengan cara-cara Yang baik Beliau memprotes Kenapa dilakukan Seperti itu Jadi Dari protes Kemudian dari permohonan Dari debat Di persidangan Akhirnya Hakim Memutuskan Menetapkan Untuk Jumat ke depan Sidang akan diubah Menjadi offline Sidang diubah Akan Tetap muka Tetap muka langsung Dengan Hakim Kemudian dengan Jaksa Kemudian nanti Akan ada saksi Maka ini akan Mudah komunikasinya Dan tentunya Pihak Habib Rizik Akan menyampaikan Data yang akurat Mengenai apa Yang dialaminya Sehingga beliau Dijadikan terdakwa Kali ini Kemudian teman-teman Sidang dawan Sempat terhambat Karena sinyal Untuk melakukan Sidang online Terganggu Selain itu Habib Rizik Tetap memprotes Ingin sidang Secara offline Meski pada akhirnya Dawan tetap Dibacakan Jadi Dakwaan kemarin itu Memang dibacakan Oleh Jaksa penuntut umum Tetap dibacakan Nah hari ini Sebenarnya Agendanya adalah Menyampaikan Eksepsi Menyampaikan Nota keberatan Apa yang disampaikan Oleh Jaksa penuntut umum Rencana Seperti itu Teman-teman Tetapi Bia Habib Rizik Tetap memprotes Terkait sidang Secara online Beliau akan Bacakan itu Eksepsi Nota keberatan Jika dilakukan Sidang secara Offline Dan akhirnya Hari ini Terkabul Teman-teman Dan ini Merupakan Kemenangan dari Habib Rizik Kemenangan dari Pengacara Kemenangan dari Pengikut Atau simpatisan Habib Rizik Akhirnya Majlis Hakim Menetapkan Sidang Dilakukan Besok Secara Offline Selain itu Hakim juga Terikat pada Aturan Ketentuan Waktu Yang harus Diselesaikan Dalam Memutuskan Perkara Agar Pemeriksaan Berjalan Lancar Maka Pemohon Penasihat Hukum Terdakwa Agar Persidangan Secara Offline Dapat Dikabulkan Kata Hakim Sidang Pada hari Ini Beragendakan Pembacakan Eksepsi Atau Keberatan Dari Habib Rizik Namun Habib Rizik Berkukuh Ingin Membacakan Langsung Eksepsi Di Ruang Sidang Selain itu Ia beralasan Masih ada Perbaikan Dalam Eksepsi Sehingga Minta Waktu Hakim Menunda Persidangan Hingga Jumat 26 Maret 2021 Dengan Sidang Secara Offline Jadi Itu Cukup Jelas Penetapan Yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim Bahwa Mulai Jumat Depan Sidang Akan Dilakukan Secara Offline Secara Langsung Karena Kalau Kita Lihat Apa Yang Disampaikan Dari Habib Rizik Ini Cukup Beralasan Apa Yang Disampaikan Oleh Penasihat Hukum Habib Rizik Juga Sangat Beralasan Sehingga Tidak Ada Alasan Bagi Majelis Hakim Untuk Tidak Mengabulkan Pihak Habib Rizik Dan Alhamdulillah Hari ini Majelis Hakim Sudah Menetapkan Bahwa Sidang Berikutnya Dilakukan Secara Offline Ini Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Jaksa Penelit Umum Bahwa Hari Ini Pihak Jaksa Ini Minta Supaya Eksepsi Itu Dibacakan Tetapi Pihak Majelis Hakim Ini Telah Menetapkan Bahwa Ada Penundaan Terkait Pembacaan Eksepsi Karena Eksepsi Akan Dibacakan Secara Offline Pada Hari Jumat Depan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh